Ditantang makan ayam geprek 200 cabai sama temen mimin yang ngakunya pedes proof alias tahan sama pedes Halah berani-beraninya nantangin mimin Oke lah kita buktikan Mimin requestnya gak nanggung-nanggung nih Pake 200 cabai langsung dibuatin sama mbaknya Ini tuh geprek benesul langganan mimin yang lokasinya di daerah ngijau Gak pake 200 cabai aja yang geprek disini terkenal pedes Apalagi ini pake 200 cabai Tantangannya naik level Kalo pedes gak boleh minum este Tapi pake air putih biasa alias gak dingin Hayo bisa gak? Oke langsung dimulai tantangannya Belum apa-apa temen mimin udah mercing-mercing duluan Ayam geprek benesu ini unik Karena pake keremesan gitu Jadi ayamnya gurih banget Tapi emang sambelnya itu loh pua des nampol Temen mimin yang tadinya sosokan nantangin Akhirnya kepedesan juga tuh Salah sendiri nantangin Kalo mimin mah jam terbangnya udah tinggi kalo soal pedes-pedes Nah kan dia nyerah langsung pengen minum Sampai kesusahan gitu buka tutupnya Wah kata temen mimin langsung seger banget Pedesnya hilang Ya iyalah ini tuh Nestle Pure Life Air mineral favorit mimin Gak perlu air dingin lagi Diminum kayak gini doang Udah seger dan kepedesan hilang seketika Bulet-bulet kayak gini Pasti dikira tahu bulet Padahal ini tuh bola ubi guys Bikinnya dilempar-lempar kayak gini lagi Pas kulineran di Jibadak Bandung Mimin nemu bola-bola yang lagi digoreng Kirain tahu bulet Ternyata ini tuh bola ubi Di Jawa Timur tempat mimin tinggal Gak ada loh yang jual bola ubi kayak gini Jadi gorengnya tuh dua kali ya Yang gorengan kedua ini katanya biar matangnya lebih cepet Dan bentuk bola ubinya bulet sempurna Tapi uniknya setelah digoreng dipenyet-penyet Terus dilempar-lempar Macem main di timezone Nah harganya tuh 15.010 pieces Pas digigit luarannya tuh keres banget Tapi dalemnya kopong kayak gini guys Mimin suka nih Manis ubinya berasa dan juga gurih Terus teksturnya kenyal-kenyal gitu Gemoy banget gak sih? Kalian udah pernah cobain belum? Mimin heran deh Pisang ini tuh digoreng gak pake tepung Tapi antreanya bisa serame ini loh Siapa sih yang gak tau pisang papadai yang ada di Cibadak Bandung ini? Ini tuh bukan sembarang pisang goreng guys Jadi pisangnya tuh pake pisang tanduk ya Pisangnya digoreng utuh gak dibalurin tepung Jadi luarannya polos gundul gitu Setelah digoreng pisangnya digeprek-geprek Terus dibelah tengahnya Nah baru deh diparutin keju, meses, dan kental manis yang buahnya Mimin jamin deh gak akan kalian temuin dimana-mana selain di Bandung BTW belinya harus sabar antri ya Nanti dikasih nomor antrian gitu Saking rame-nya guys Akhirnya keturutan makan pisang papadai Rasanya tuh bener-bener manis Pisangnya sendiri udah masak Jadi udah manis ya Apalagi pake toping Manis lekitol Kalian udah pernah cobain belum? Mimin kalo makan siang bisa abis 3 nasi bungkus sekaligus Ulimah bisa kalah sama Mimin Akhirnya Mimin cobain juga nasi bungkus paling enak ini Iya guys, nasi bungkus yang viral banget itu loh di Bandung Warung BTW Elo-elo, banyak pisang ya yang pesen Ayo A, semangat kerjanya Lauknya tuh macem-macem ya dan semuanya masakan kas Sunda Tuh ada ayam, cumi, kulit ayam crispy Terus rundeng dan kermesannya menggoda banget Ini mah maling nasi Mimin suka nih bungkusannya Lucu ya, jadi gak bikin berantakan kalo makan Sebelum makan wajib nih tuangin semua toppingnya Biar rame sekalian Nasi daun jeruknya gurih, nampol Potongan ayamnya juga gede Paling enak kermesan dan kentang Mustafa-nya Dicaruk-carukin ke nasi Beuh, nikmat banget Terus parunya ini dapet banyak dan gak amin Makannya dibaduin kulit ayamnya yang super crispy Endul pisang Ini sih bener-bener andalan makan enak Tapi lagi bokeh Bungkus yang banyak ah buat orang-orang di rumah Dan bagi-bagi dong Soalnya pesen banyak makin hemat Are malang jauh-jauh ke Bandung Makannya tetep bakso dong Dan Mimin mau makan sebasko gini guys Kita beli disana yuk, bisa gak ya? Aku belum beli bakso, tapi sebasko kayak gini Bisa gak? Bisa, bisa Bisa guys Mimin langsung kena mental Aaknya nuangin sambel banyak banget Tuh, basonya dituangin berkali-kali Sampai penuh sebasko Mimin guys Dikasih kecamba dan bihun Rata Aaknya ini kurang merah Terus diguyurin lagi dong sambelnya Aduh, ada-ada aja Waduh, mas nyabar-bar banget guys Eps, spesialnya mukbang baso ditemenin view pegunungan Jadi ini tuh baso bu etu yang viral banget di Bandung Makanya Mimin bela-belain jauh-jauh kesini Demi nyobain ini guys Nah, basonya bisa ditambahin topping kayak tetelan Tulang, babat, ceker, selada, dan siomai jadu Langsung kita cobain guys Gila, pentolnya berdaging banget BTW ini kuamis dasem ya Alias amis lada hasem Makanya sambil nyeruput bihun Tuh, cekernya juga empuk banget guys Kalian harus banget cobain Kuamis dasem, amis lada hasem Mimin tantangin ke Daryu Sok sekuat apa kalian Merapat ke Bandung Bikin bento barbarium Kalau kayak gini gak perlu ngirit-ngirit salat acarnya guys Iya, kalian bisa bikin bento sendiri loh Praktis dan rasanya mirip banget Sama hog band favorit kita semua Ini tuh roku bento guys Frozen bento nomor 1 Yang pusatnya di Jakarta Cabangnya ada di Bandung Dan yang baru ada di Surabaya Semuanya dibuat homemade Tanpa MSG, pengawet, dan pastinya halal ya Mereka juga ada salat acar loh Dapetnya sebanyak ini lagi Bisa makan sepuasnya kan Tes kriuk dulu Tuh, Ebi Furai dan Toribolnya tuh Bener-bener kriuk di luar Dan isinya full daging ayam dong Paling enak salat acarnya di Barbaris Asli guys, salat acar dan egg chicken rollnya tuh enak banget Mirip hog band punya loh Terus Ebi Furai-nya ini Udangnya gendut-gendut Cocok banget dipaduin mayonya yang super creamy Makanya pake nasi anget, salat acar, dan Toribol Benikmat bol Liat deh ekadonya Telurnya fresh banget kan Kulit luarnya juga kres-kres Gak kaleng-kaleng deh rasanya Bener-bener premium Kalian yang mau bikin bento sendiri di rumah Cobain roku bento sekarang juga Terima kasih telah menonton!